Pemirsa untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana banjir, Kapolres Kapuas AKBP Kori Caksono SIK turun langsung ke lokasi banjir di wilayah Pujon, Kejabatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, sekaligus memberikan bantuan kepada warga terdampak bencana pada Minggu 1 April 2023. Saat turun ke lokasi banjir, Kapolres Kapuas didampingi Kabupaten Kapuas, Kasat Samapta, Polsek Kapuas Tengah, Personil Sat Primo Polda Kalteng, Personil Sat Sabara Polda Kalteng, Koramil 10-11-10 Pujon, BPPD Kapuas, Dinas Sosial, dan Kades Pujon memberikan bantuan kepada warga berupa sembako dan nasi bungkus siap saji. Menurut Kapolres Kapuas AKBP Kori Caksono, penyaluran bantuan sembako dan nasi bungkus ini sebagai bentuk perhatian jajarannya terhadap warga terdampak banjir, khususnya di wilayah Pujon, Kejabatan Kapuas Tengah yang tercatat jumlahnya mencapai 2.700 kepala keluarga dengan jumlah jiwa sekitar 5.000 orang. Kapolres menambahkan selain penyaluran bantuan, saat ini pihaknya juga mendirikan posko di Kecamatan Kepuas Tengah dan mendirikan dapur umum untuk melayani logistik bagi warga terdampak banjir. Harapannya dengan adanya pembagian logistik dan kebutuhan lain ini bisa meringankan beban dari warga masyarakat. Oh iya termasuk juga dari Dinas Kesehatan ya, dari Dinas Kesehatan dari Pusus Mas, kita sudah melakukan, membuat pos sendiri di kantor camat ya, kantor camatan. Yang mana menurut data yang kami dapat tadi, sampai saat ini baru ada satu orang yang mengalami sakit yaitu berupa balita, seorang balita umur kira-kira 2 tahun mengalami sakit mutabir. Sejauh ini di luar itu belum ada lagi laporan untuk warga masyarakat yang mengalami sakit. Demikian dari Dinas Kesehatan, dari Pusus Mas, dari desa, pos-pos itu tetap melayani bagi siapa saja masyarakat yang mengalami keluhan atau sakit. Demikian. Lebih lanjut, Kapolres Kepuas AKBP Kori Caksono mengimbau masyarakat agar tetap puas pada sebab cuaca saat ini cukup ekstrim. Kapolres juga memberikan semangat kepada warga dan mendoakan agar musibah bencana alam ini segera berlalu sehingga masyarakat dapat beraktifitas kembali. Dari Kabupaten Kepuas, Kalimantan Tengah, Alisur Rahman, INews, melaporkan.